Bayangan bida dari jilid enam. Tanpa berhenti di atas tembok, tubuh Cheng Seng Hwasio sudah melesat lewat. Lima orang Hwasio itu pun tanpa berkata apa-apa lagi cepat mengejar TWA Suheng, kakak seperguruan tertua, mereka. Teng San menjadi serba salah, akan tetapi karena pengejaran sekarang ini adalah atas perintah suhunya, ia pun tidak berani tinggal diam. Adik Lian Hong, kau kembalilah ke kamarmu, tidak, aku ikut mengejar seru gadis cilik itu yang mendahului kakaknya melompat keluar tembok dan menyusul para Hwasio yang sudah berlari cepat. Dalam hal ilmu, Gin Kang, Lian Hong tidak ketinggalan jauh. Memang gadis cilik ini memiliki gerakan lincah sekali, maka setelah dengan tekun mempelajari ilmu silat di Siao Lim Si selama kurang lebih tujuh tahun, ia dapat mempergunakan ilmu lari cepat yang cukup hebat. Lian Hong berwatak periang dan biasanya penurut, akan tetapi sekali gadis cilik ini mempunyai kehendak, sukar dihalangi. Teng San mengetahui baik akan watak adiknya itu, maka ia tidak mencegah ketika Lian Hong ikut melakukan pengejaran. Demikianlah, pada saat matahari mulai muncul, di luar kelenteng Siao Lim Si, terjadi kejar mengejar yang tentu akan mengherankan orang luar. In Hong sudah lelah sekali, maka larinya tidak begitu cepat lagi. Selain ini, ia juga tadinya mengira bahwa ia sudah terlepas daripada ancaman orang-orang Siao Lim Si yang ternyata luar biasa lihainya itu. Dengan jengkel dan kecewa ia berlari terus, tidak begitu cepat, memasuki sebuah hutan yang liar. Akan tetapi, tengah ia berlari itu, terdengar bentakan nyaring dari belakang, bocah setan, kau hendak lari kemana In Hong menengok kagetlah ia. Lima orang Hwasyo yang dikenalnya sebagai barisan Ngo Heng Tin, dikepalai oleh Hwasyo tangguh yang pernah ia rasai kelihayannya dan keunggulannya bermain toya, yakni Cheng Seng Hwasyo. Dan di belakang rombongan ini, ia melihat pula pemuda Ong Teng San dan adik perempuannya. Kalian mendengar? Baik, aku kuei In Hong tidak takut mati katanya gemas sekali dan begitu rombongan itu datang dekat, In Hong lalu menyerang mereka dengan Toa Beng He Kong, pasir hitam beracun yang amat lihai itu. Akan tetapi, semua pasir hitam ini dapat dikibas runtuh oleh hujung lengan baju Cheng Seng Hwasyo yang segera memberi komando, tangkap bocah dan nasi ini Ngo Heng Tin bergerak dan di lain saat, In Hong sudah dikurung di tengah hengah. Ngo Heng Tin sudah hebat, apalagi ditambah oleh Cheng Seng Hwasyo, maka kini enam buah toya dipalangkan, mengurung dan menutup semua jalan keluar. Teng San dan Lian Hong yang sudah tiba di tempat itu hanya berdiri menonton. Lian Hong biarpun belum tahu bahwa In Hong adalah kakak tirinya, namun bocah ini merasa suka sekali kepada In Hong dan karenanya ia tidak mau membantu pengepungan itu. Kalian hendak menangkapku? Boleh, kalau aku sudah menjadi mayat bentak In Hong yang cepat mengerjakan liongan kiam, menyerang membabi buta. Akan tetapi kali ini ia menghadapi lawan yang terlampau kuat. Baru menghadapi seorang Cheng Seng Hwasyo saja, belum tentu ia menang. Kini masih ada Ngo Heng Tin yang demikian kuatnya, maka sebentar saja ia sudah lelah sekali. Semua serangan pedangnya membentur toya yang amat kuat. Lua kang dari enam orang Hwasyo itu rata-rata lebih tinggi daripada tenaganya sendiri, maka sebentar saja tangan kanannya menjadi lelah bukan main. Gadis ini menggigit bibir dan memindahkan pedang di tangan kiri, lalu mengamuk lebih hebat lagi. Berkali-kali Cheng Seng Hwasyo memperingatkan lima orang sutenya agar jangan melukai In Hong dan agar menawan gadis itu tanpa melukainya. Hal inilah yang menolong In Hong, karena kalau tidak demikian, kiranya sebentar saja ia akan roboh terpukul toya. Menangkap In Hong hidup-hidup tanpa melukainya masih jauh lebih sukar daripada menangkap seekor harimau bertina yang mengamuk ganas. Melihat ini, Cheng Seng Hwasyo menjadi penasaran dan malu. Benar-benar memalukan sekali kalau dilihat oleh orang-orang Kang Ngou. Enam orang tokoh besar Xiao Lim si masih tidak mampu membekuk seorang gadis muda setelah pertempuran demikian lama. Nona, lebih baik kau menyerah untuk kami hadapkan kepada ketua Xiao Lim di agar kau dapat diadili. Kalau tidak, terpaksa Pim Cheng melukai kakimu agar kau dapat ditawan katanya. In Hong tertawa mengejek. Hwasyo bau. Kau kira aku gentar mendengar ancaman dan gertak sambamu. Mau pukul boleh pukul, mau bunuh boleh bunuh, siapa takut bagus, kau memang tiada bedanya dengan Hek Moli, siluman wanita itu. Rebahlah setelah berkata demikian Cheng Seng Hwasyo merubah gerakan Toyanya, demikian pula barisan Ngou Heng Tin. Sebentar saja keadaan berubah. Kalau tadi In Hong yang selalu menyerang dan membentur benteng Toya, kini semua Toya menyerangnya dan ia sibuk menangkis dan mengelak. Akhirnya, Toya Cheng Seng Hwasyo mengenai paha kirinya. In Hong menggigit bibir menahan keluhan, sehingga dari mulutnya tidak terdengar suara. Padahal rasa sakit di pahanya sampai menembus ke tulang sung-sung. Biarpun ia dapat mempertahankan diri dan tulang pahanya tidak patah, namun urat dan daging pahanya telah terluka sehingga rasanya sakit bukan main. Tadi Cheng Seng Hwasyo masih menaruh hati kasihan sehingga pukulan itu dilakukan dengan tenaga sepertiga saja. Kalau Hwasyo ini berlaku kejam, pasti tulang paha gadis ini telah patah-patah. Pada saat itu, In Hong masih bertahan, bahkan mengamuk dengan dekat. Tiba-tiba telinga gadis ini mendengar suara halus, seakan-akan ada orang berbisik di dekat telinganya. Murid Hek Moli, kau larilah ke kiri dan masuk ke dalam gua yang terletak di dekat pohon pek In Hong heran sekali, akan tetapi ia menurut nasihat ini. Dengan putaran pedangnya ke kiri secara hebat dan ganas, ia dapat membuat para pengepung yang berada di sebelah kiri melompat minggir. Cepat ia menerobos bagian ini sambil memutar pedang dan tangan kirinya menyebar toat Beng Hekong, kemudian sambil menyeret kaki kirinya, ia terpincang-pincang melarikan diri ke sebelah kiri. Cheng Seng Hwasyo diam-diam merasa kagum sekali melihat daya tahan yang luar biasa dari gadis itu. Orang lain, biar laki-laki gagah sekalipun, kalau sudah terluka seperti itu, pasti akan menyerah. Apalagi menyerah bukan untuk dibunuh musuh, hanya untuk diadili oleh ketua Siaw Limbe yang terkenal adil dan penuh welas asih hatinya. Mengapa gadis ini begitu keras kepala? Nona, lari pun takkan ada gunanya. Lebih baik kau menyerah katanya sambil mengejar bersama lima orang sutenya. Teng San juga ikut mengejar. Maka pemuda ini pucat sekali dan di dalam hatinya ia mengeluh. Ia merasa kasihan sekali kepada gadis yang dikaguminya. Ingin ia membantu dan menolong, akan tetapi tentu saja ia tidak berani menghianati suheng-suhengnya. Juga Lian Hong diam saja dan gadis cilik ini pun merasa kasihan kepada In Hong. Koko, mengapa cici itu begitu nekat? Kalau ia menurut saja dengan baik-baik dibawa menghadap suhu, tentu ia tidak mengalami luka dan dikejar-kejar. Diamlah, Lian Hong. Mari kita lihat saja bagaimana akhirnya. Kalau nona itu hendak dibunuh oleh para suheng kita harus mencegah dan mintakan ampun. Lian Hong menoleh dan memandang wajah kakaknya yang pucat. Ia tidak tahu mengapa kakaknya begitu menaruh perhatian kepada gadis yang dimusuhi oleh Syao Limbe itu. Akan tetapi ia sendiri pun takkan rela kalau suheng-suhengnya membunuh gadis itu. In Hong berlari sambil terpincang-pincang. Tak jauh dari situ memang terdapat pohon pek yang besar. Ketika tiba di bawah pohon, ia sudah hampir tidak kuat menahan rasa sakit di pahanya. Kepalanya sudah pening dan tenaganya sudah hampir habis. Alangkah girangnya ketika ia melihat bahwa betul saja, tak jauh dari pohon itu, terdapat sebuah gua yang besar dan di depan gua penuh oleh rumput alang-alang. Gua itu nampak menyeramkan dan hanya patut menjadi tempat bersembunyi binatang-binatang buas. Akan tetapi In Hong tidak ambil peduli dan tidak berpikir panjang pula, cepat ia melompat masuk ke dalam gua. Kakinya terlibat rumput alang-alang dan ia jatuh menggelinding ke dalam gua dan baru berhenti ketika tubuhnya tertahan oleh sesuatu. Hampir saja gadis yang tabah ini mengeluarkan teriakan kaget ketika ia membuka matanya dan melihat bahwa ia telah tertahan oleh tubuh seorang kakek yang menyeramkan sekali. Kakek ini nampak tua, kurus seperti tengkorak, hanya tulang terbungkus kulit saja. Yang kelihatan hidup hanya sepasang matanya yang lebar dan bergerak-gerak mengeluarkan cahaya berpengaruh. Yang lebih menyeramkan lagi, kakek ini sudah buntung semua kaki tangannya. Kedua lengan buntung sebatas pergelangan tangan, sedangkan kedua kakinya buntung sebatas lutut. Pakainya compang-camping dan kakek ini duduk melonjorkan kedua paha yang tidak berkaki lagi, kedua tangannya bersedekap kelihatan mengerikan karena tidak ada tangannya. Sebelum In Hong sempat membuka mulut, kakek itu bertanya dengan suara halus, suara yang dikenal oleh In Hong karena tadi yang berbisik di dekat telinganya juga suara ini. Benarkah kau murid Hek Moli? Siapa namamu In Hong ingat akan pesan gurunya bahwa di dunia ini memang ada orang berilmu tinggi yang lewekannya sudah demikian hebat sehingga dapat mengirim suara dari jauh, ditujukan kepada orang yang dimaksud saja sehingga suara itu hanya terdengar oleh orang itu dan tidak terdengar oleh lain orang. Kakek ini tentu seorang berilmu tinggi, pikirnya. Teocu bernama Kwe In Hong, memang betul Teocu murid tunggal dari Hak Moli, mengapa kau dikejar-kejar oleh para hosyo-syaulimbe guru Teocu tewas dalam tangan orang-orang Kun Lun Pei. Ketika Teocu hendak membalas dendam di sana, Teocu kalah oleh tokoh-tokoh Kun Lun Pei. Karena itu Teocu datang ke Syaulim Si untuk mencuri kitab Ikin Keng karena Teocu hanya kalah dalam tenaga luekang. Teocu hendak mempelajari isi kitab itu dan kelak hendak membalas dendam lagi. Tak taunya Teocu bukan saja tidak berhasil, bahkan dikalahkan oleh para hosyo-syaulim dan hendak ditawan, kakek itu tertawa, suara ketawanya aneh menyeramkan, jauh bedanya dengan suara halus ketika ia bicara. Jangan takut, duduklah di depanku dan kalau mereka datang, kau lawanlah sambil duduk. Inhang menurut dan bangun karena tadi ia masih setengah rebah, tubuhnya lemas bukan main. Ia duduk dengan kaki gemetar dan mencoba bersilah. Lociampua, dengan berdiri dan mengeluarkan seluruh kepandayan saja Teocu masih tak sanggup menang. Bagaimana lociampua menyuruh Teocu melawan mereka sambil duduk tanyanya dengan penasaran dan juga jengkel, mengira kakek ini main-main. Kau keras kepala seperti gurumu. Jangan kau banyak membantah kalau ingin selamat. Hayo bersiap, kalau mereka menyerang, kau menangkis dan balas menyerang dengan pedangmu setelah berkata demikian. Tiba-tiba Inhang merasa punggung dan lehernya tersentuh oleh hujung lengan buntung itu. Ia merasa geli karena lengan buntung itu lunak sekali, akan tetapi tiba-tiba ada hawa yang panas memasuki tubuhnya dari punggung dan leher dan seketika itu juga rasa sakit-sakit dan lelah di tubuhnya terusir pergi. Bocah ganas, kau hendak sembunyi kemana? Lebih baik menyerah saja agar kami tak usah mempergunakan kekerasan terdengar suara Cheng Seng Hwesu yang memasuki gua itu, diikuti oleh lima orang sutenya. Di belakang sekali Teng San dan Lian Hong, akan tetapi dua orang muda ini tidak ikut masuk, hanya menanti di luar. Gua itu amat besar maka enam orang hwesu-siau limpi dapat masuk berbareng dan mereka segera berhadapan dengan Inhang. Tubuh kakek itu tidak kelihatan, tertutup oleh tubuh Inhang. Biarpun kakek itu sebenarnya lebih jangkung, akan tetapi entah bagaimana, setelah enam orang hwesu itu masuk gua, tubuh kakek itu mengecil dan teraling oleh tubuh Inhang sehingga tidak kelihatan oleh para hwesu. Melihat Inhang duduk bersila dengan pedang di tangan kanan dan mat memandang tajam, Cheng Seng Hwesu tercengang. Ia menduga bahwa gadis itu tentu menderita kesakitan hebat pada pahanya, akan tetapi benar-benar tidak disangkanya bahwa setelah kini lumpuh, gadis itu masih menanti dengan pedang di tangan sambil duduk bersila, nampaknya tenang dan menantang. Nona, sudah lama Pim Cheng hidup, sudah banyak Pim Cheng menjumpai orang-orang gagah, akan tetapi baru sekali ini Pim Cheng bertemu dengan seorang muda yang keras kepala seperti kau. Gurumu sendiri, Hek Moli, agaknya tidak demikian keras kepala. Mengapa kau mempersukar kami? Lebih baik kau menyerah dan dengan sukarlah. Ikut dengan kami ke kuil untuk menghadap guru kami. Kau sudah bersalah, mengacau siau limsi, mengapa untuk menghadap suhu dan menerima salah saja kau enggan hektometer, setan-setan gundul bau busuk. Kalian ini orang tua-orang tua tak tahu malu semalam suntuk sudah mengurung, mengeroyok dan mendesak aku. Sekarang aku sudah berada di sini, tak dapat lari lagi, kalian mawara. Jangan harap akan dapat memaksaku ikut dan minta-minta ampun, kalau kalian mau bunuh, boleh maju, aku tidak takut tah, benar-benar siluman betina. Nona kecil bernyali siluman. Liok Sute, kau tangkap dia, seru Cheng Seng Hwasio marah. Orang kelima dari barisan Ngo Heng Tin yang disebut Liok Sute, adik seperguruan ke-enam, melangkah maju, toyanya digerakkan. Ia tidak mau menyerang tubuh Nhoang, hanya mengerahkan tenaga untuk memukul pedang di tangan Nona itu agar terlepas dari pegangan, karena kalau pedang itu sudah terlepas, akan lebih mudah menawannya. Nhoang maklum bahwa pukulan Toya itu keras dan hebat sekali dan tadi sudah dirasai kelihayan tenaga para Hwasio ini. Tenaganya sendiri sudah hampir habis dan kalau tadi menangkis pukulan Toya ini, pasti pedangnya akan terlepas dari pegangannya. Akan tetapi, kali ini ia tidak bisa seperti tadi mempergunakan kelimcahannya mengelak, maka terpaksa ia mengangkat pedang menangkis Toya itu. Terdengar suara keras dan hampir berbareng enam orang Hwasio itu mengeluarkan seruan kaget. Juga Nhoang merasa heran sekali akan kesudahan dari benturan senjata ini. Ia merasa seakan-akan ada dorongan tenaga dari belakang dan tenaga ini merupakan hawa hangat yang menjalar sampai ke tangan kanannya yang memegang pedang. Ketika senjatanya menangkis Toya, ia hanya merasa getaran hebat, akan tetapi tidak terpengaruh apa-apa, pedangnya tidak terlepas bahkan membuat keras sehingga Toya itu menjadi patah. Potongan Toya melayang ke atas dan menancap pada dinding gua sedangkan Hwasio itu sendiri tertolak ke belakang dan jatuh bergulingan seperti daun tertiup angin. Tentu saja hal ini mengagetkan semua orang. Dua orang Hwasio menjadi penasaran dan berbareng mereka maju dengan Toya digerakan. Toya pertama datang dari arah kiri, menghantam pedang di tangan Nhoang dengan gerakan menyamping, sedangkan Toya dari Hwasio kedua meluncur ke arah pundak kanan Nhoang dengan maksud menotok jalan darah atau melukai pundak sehingga boleh dibilang kedua serangan ini bermaksud sama, yakni merampas senjata Nhoang itu. Melihat serangan dari kanan kiri ini, Nhoang terkejut sekali. Pedangnya cepat membentur Toya dari kiri, akan tetapi pada saat itu, Toya dari kanan telah menotok pundaknya. Kembali terjadi keandahan yang sukar dipercaya. Toya dari kiri itu terkena sampokan pedang, biarpun tidak putus akan tetapi terlepas dari pegangan dan membalik lalu memukul Hwasio itu sendiri, tepat kena kepalanya yang gundul sehingga menimbulkan suara keras dan kepala itu timbul benjol sebesar kepalan tangan. Ada pun Toya yang menotok pundak kanan Nhoang, seakan-akan mengenai karat saja dan Toya ini membal kembali. Hwasio yang menotoknya berseru keras karena tenaga totokannya kembali dan menyerang tangannya sendiri sehingga ia terpaksa melepaskan Toyanya dan melompat ke belakang dengan muka pucat. Nhoang sendiri tidak merasa apa-apa, seakan-akan pundaknya dilindungi oleh baja yang kuat. Dua orang Hwasio lagi menjadi marah. Sambil berseru keras Toya mereka bergerak, kini tidak sungkan lagi dan bukan hanya hendak merampas pedang karena Toya ini yang satu mengempelang kepala Nhoang sedangkan yang kedua menusuk ke arah ulu hati. Pendeknya, kedua Toya ini mengirim serangan maut. Cheng Seng Hwasio mengeluarkan seruan kaget, mencegah kedua setenya melakukan serangan keji itu, akan tetapi terlambat karena Toya itu sudah menyambar laksana dua ekor harimau menubruk. Melihat serangan ini, biarpun Nhoang berkepandaian tinggi dan bernyali besar, tetap saja gadis ini merasa ngeri dan putus asa. Ia hanya melakukan gerakan pedang melindungi diri, memutar pedang itu untuk menjadi perisai. Ia maklum bahwa gerakannya ini lemah saja dan tak mungkin dapat menghalangi dua senjata lawan yang mengarah nyawanya. Namun, dalam memutar pedangnya, kembali ia merasa punggung dan lehernya panas dan otomatis tangannya yang memegang pedang itu menyambar cepat. Terdengar bunyi keras lagi dan dua batang Toya itu terlempar, pedangnya dengan aneh seakan-akan tak dapat dikuasai lagi oleh Nhoang, terus meluncur dan tubuhnya condong ke depan. Dalam sekejap mata, dua orang Hwasyo itu memekik kesakitan dan kaki kanan mereka mengucurkan darah karena terluka oleh goresan pedang. Omi Tohut Cheng Seng Hwasyo memuji nama Buddha ketika ia melihat keandahan ini. Ia menjadi curiga sekali karena ia melihat bahwa dalam tiga gebrakan berturut-turut di mana Nhoang merobohkan atau mengalahkan lima orang Hwasyo Ngero Heng Tin, gadis itu hanya bergerak sembarangan saja. Sudah jelas bahwa kekalahan lima orang sutenya itu bukan karena ilmu silat, melainkan karena tenaga luakang yang luar biasa menghantam mereka dari pedang gadis itu. Cheng Seng Hwasyo melangkah maju. Inhang yang kini maklum bahwa ia dilindungi oleh kakek tua renta di belakangnya, menjadi besar hati. Ia tersenyum mengejek dan berkata, Hwasyo gundul, apakah kau juga masih hendak menawan? Cheng Seng Hwasyo tidak marah, hanya terheran-heran dan penasaran. Ia telah menyaksikan kelihayan gadis ini pada malam hari tadi di Siaulim Si, dan biarpun ia harus akui bahwa ilmu pedang gadis ini luar biasa ganas dan lihainya, namun dalam hal ilmu luakang, gadis ini masih terhitung lemah. Bagaimana sekarang tiba-tiba saja dapat menjadi begitu kuat? Apakah tiba-tiba gadis itu mendapatkan ilmu yang aneh? Tak mungkin, andai kata mendapatkan ilmu juga, tak mungkin dapat dilatih dan dimiliki dalam waktu singkat. Apalagi, baru saja gadis itu telah terkena pukulan toyanya pada pahanya dan ia melihat sendiri gadis itu melarikan diri lalu masuk ke dalam gua. Bagaimana dan bila gadis itu mendapat ilmu yang aneh? Karena penasaran sekali, Cheng Seng Hwasyo hendak mencoba dengan toyanya sendiri. Ia mengayun toya sambil berseru keras, lepaskan pedang dalam sambaran toyanya ini, ia mempergunakan seluruh tenaga dalamnya. Dalam hal luakang, Cheng Seng Hwasyo sudah dapat dikatakan tinggi dan hanya di bawah suhunya, buket tiang lu. Memang betul dia sendiri belum dapat mewarisi ilmu ikin teng, akan tetapi tenaga luakangnya sudah mencapai tingkat yang tinggi di dunia kangung, jarang sekali ia bertemu tandingan. Kini, karena penasaran ia mengerahkan seluruh tenaganya, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya sambaran toyanya itu. Kalau menurut perhitungan dan kalau sewajarnya, tidak saja In Hang takkan kuat menahannya, bahkan selain pedangnya akan terlepas, tentu gadis itu akan roboh pula karena serangan hawak pukulan itu akan melukai anggauta di dalam tubuh. In Hang cepat mengangkat pedang menangkis. Dua senjata bertemu, api berpijar mengeluarkan cahaya menyilaukan di dalam gua yang agak gelap itu. Dua tenaga dahsyat yang tidak kelihatan bertemu dalam benturan pedang dan toyanya. In Hang mengeluarkan keluhan perlahan karena telapak tangan gadis ini tidak dapat tahan menghadapi benturan ini. Sebaliknya Cheng Seng Hwesyo juga berseru kaget, Toya dan pedang terlepas dari tangan masing-masing, toyanya melayang dan hampir saja menghantam seorang sute dari Cheng Seng Hwesyo yang cepat mengelak sehingga Toya itu meluncur dan menancap di dinding gua. Sedangkan pedang In Hang melayang ke atas dan menancap pada langit-langit gua. Cheng Seng Hwesyo berdiri seperti patung, matanya terbelalak, penuh keheranan. Ia tadi merasa betapa dari pedang gadis itu menyambar hawa pukulan yang luar biasa sekali dan ia harus mengaku bahwa dalam benturan tenaga tadi, ia masih kalah jauh sehingga tenaganya sendiri membalik dan terpaksa toyanya terlepas dari pegangan dan meluncur ke belakang. Memang, melihat kemana dua senjata itu meluncur, sudah dapat diketahui siapa yang lebih unggul dalam adu tenaga tadi. Toya di tangan Cheng Seng Hwesyo membalik dan meluncur ke belakang, sedangkan pedang di tangan In Hang mencelat ke atas, maka berarti bahwa Toya ini terpental ke belakang karena kalah tenaga. Sebaliknya, lima orang Hwesyo Gero Heng Tin setelah melihat betapa pedang itu telah terlepas dari pegangan In Hang, menjadi besar hati. Mereka berlima bergerak maju dan dengan berbareng mereka. Menyerang. Ada yang menotok jalan darah, ada yang mencengkeram pundak, ada pula yang mencengkeram lengan. Kalau menurut suara hatinya, In Hang sudah putus asa dan tidak punya harapan lagi. Akan tetapi, kepercayaannya terhadap kakek aneh yang melindunginya mendatangkan keberaniannya kembali. Ia mengangkat kedua tangan, menggerakkan kedua tangannya cepat-cepat untuk menangkis dan balas menyerang. Luar biasa sekali. Dari kedua tangan gadis ini keluar hawa pukulan dasyat. Tanpa pedang, ternyata hawa hangat yang mengalir dalam tubuhnya menjadi makin dasyat dan langsung sehingga tenaga pukulannya terasa anginnya menyambar-nyambar. Dalam segerakan saja, terdengar suara teriakan kesakitan ketika tubuh lima orang hwasyu yang tangguh itu satu persatu melayang dan terbentur pada dinding gua. Teng San dan Lian Hang yang tadinya berada di mulut gua, melihat semua kejadian ini dengan matlah, terbelalak dan mulut bungung. Keduanya merasa heran dan bingung karena memang peristiwa yang mereka saksikan itu benar-benar luar biasa dan tak dapat mereka mengerti. Lian Hang, lekas kau beritahukan kepada suhu tentang kejadian ini kata Teng San pemuda ini selain khawatir sekali akan keselamatan in hang yang dikeroyok oleh suheng-suhengnya, juga ia merasa terheran-heran dan tahu bahwa kiranya hanya suhunya, bukek tiang lo saja yang akan dapat membereskan dan memecahkan soal yang aneh ini. Dia sendiri lalu masuk ke dalam gua. Pada saat itu, Cheng Seng Hwasyo sudah melangkah maju. Dengan kedua tangannya, ia menyerang dan hendak mencengkeram kedua pundak in hang untuk ditekan dan dibikin tidak berdaya. In hang menyambut kedua tangan ini dan dua pasang telapak tangan bertemu. Cheng Seng Hwasyo menekan ke bawah dan in hang menyangga dan mendorong ke atas. Dua tenaga dasyat kembali bertarung melalui telapak dua pasang tangan itu. Cheng Seng Hwasyo mengerahkan tenaga luakangnya ketika merasa betapa telapak tangan dari gadis itu tiba-tiba menjadi dingin sekali. Ia terkejut dan tahu bahwa gadis ini mempergunakan tenaga in yang dapat mencelakainya, maka ia memperhebat tenaganya untuk melawan tenaga ini. In hang tentu saja pernah mempelajari luakang dari hei muli. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat Cheng Seng Hwasyo, ia kalah jauh. Sekarang, dalam pertandingan ini, ia sendiri tidak turut apa-apa, hanya merasa betapa tekanan pada punggung dan lehernya makin kuat dan hawa panas seakan-akan membakar tubuhnya. Ia hanya menyalurkan hawa panas ini melalui lengan dan jari-jari serta telapak tangannya untuk menahan gencetan lawan yang seakan-akan hendak meremuknya. Beberapa kali ia merasa betapa dari dua telapak tangan Hwasyo itu menyerang tenaga dasyat yang menindihnya, akan tetapi dari punggungnya juga keluar tenaga raksasa yang terus mengalir ke arah telapak tangannya dan mendorong kembali tenaga lawan yang menindih itu. Tiba-tiba nampak urat-urat di jidat Cheng Seng Hwasyo menonjol. Hwasyo ini saking penasaran dan marahnya, mengerahkan tenaga terakhir. Ia merasa malu kalau sampai kalah oleh gadis muda ini, maka dengan mati-matian ia menghabiskan tenaga terakhir. Akibatnya hebat sekali, In Hang juga merasa hawa panas yang membuat napasnya sesak dan tiba-tiba hawa panas ini mengalir ke arah kedua lengannya, membuat ia terpaksa mengerahkan tenaga ini supaya keluar dari telapak tangan dan terdengarlah teriakan keras Cheng Seng Hwasyo dan tubuh Hwasyo ini terlempar ke atas. Cheng Seng Hwasyo memang lihai sekali. Biarpun ia telah terpukul oleh tenaga dasyat ditambah tenaganya sendiri yang terserang dan membalik, namun ia masih dapat menguasai diri. Sebelum kepalanya terbentur langit-langit gua, ia telah membalikkan tubuh sehingga hanya bagian belakang tubuhnya yang terbentur pada langit-langit dan kini tubuhnya melayang turun kembali. Dalam melayang turun ini, Cheng Seng Hwasyo mengeluarkan seruan, Omi Tohut agaknya ia terkejut sekali sehingga ia tidak menguasai tubuhnya lagi. Ia pasti akan terbanting keras kalau saja Teng Seng Hwasyo cepat-cepat melangkah maju dan menyambut tubuh suhengnya dengan kedua tangannya. Nona, kau kejam sekali Teng San menegur dan hendak melangkah maju. Memang aku kejam, dan para Hwasyo-siaulim si itu tentu amat baik budi dan tidak kejam, bukan? Hektometer, kalau menurut pandanganku, di dunia ini hanya kaulah satu-satunya orang yang memiliki wulah sasih, kata In Hang ini biarpun setengah mengejek, namun merupakan pernyataan hatinya. Di antara para penghuni Siaulim si, memang hanya pemuda ini yang tidak berlaku kejam dan tidak mendesaknya. Hanya sayangnya, pemuda ini berdiri di pihak mereka yang memusuhinya. Teng San menjadi merah mukanya. Sesungguhnya, sekali melihat In Hang, hatinya telah jatuh dan ia suka kepada gadis ini. Apalagi setelah ia tahu bahwa gadis ini adalah Kwe In Hang, puteri dari ibu tirinya yang lenyap. Ia merasa suka dan juga amat kasihan. Akan tetapi, karena ia adalah murid Siaulim Pei, sudah menjadi kewajibannya untuk membela Siaulim Pei melihat partainya telah mengalami hinaan dan malu karena tokoh-tokohnya dikalahkan oleh gadis ini. Sebelum ia melakukan sesuatu, tiba-tiba Cheng Seng Hwe Sio berkata, Siaul Sute, jangan kau kurang ajar terhadap seorang Loh Chiam Pua Teng San menoleh dengan match mengandung penuh pertanyaan, dan ia makin terheran ketika melihat Su Hengnya itu berlutut di depan In Hang. Butan Loh Chiam Pua, Siaul Cheng tidak tahu bahwa Loh Chiam Pua berada di sini, mohon banyak maaf katanya. In Hang mengerti bahwa Hwe Sio itu telah tahu akan adanya kakek aneh, maka ia diam saja. Tiba-tiba, kakek aneh yang tadinya tidak kelihatan karena tubuhnya seakan-akan mengkeret kecil, kini kelihatan lagi, duduk bersilah di belakang In Hang. Juga Teng San baru saja melihat kakek ini, maka kagetnya bukan Ming. Cheng Seng Hwe Sio, muka hitam. Akhirnya kau dapat juga melihatku dari atas, kakek itu berkata sambil tertawa. Memang, ketika tadi Cheng Seng Hwe Sio mencelat ke atas dan membalikan tubuh, dari atas ia melihat kakek yang bersembunyi di belakang In Hang, maka taulah ia mengapa gadis itu demikian tangguh dan lihai. Loh Chiam Pua, harap Loh Chiam Pua maklum bahwa gadis ini telah mengacau Siaulim Sidan, cukup, aku sudah tahu semua. Semenjak puluhan tahun yang lalu, Siaulim Siam memang terkenal kikir dan memikirkan kepentingan sendiri. In Hang ini adalah murid istriku, juga muridku sendiri, siapa berani mengganggunya? Aku sudah mengalah dan mematikan nafsu selama puluhan tahun, akan tetapi hari ini kalau ada yang berani mengganggunya, akulah lawannya mendengar suara yang amat berpengaruh dan dipenuhi oleh nafsu yang luap-luap. Cheng Seng Hwe Sio menjadi kedar. Diam-diam In Hang juga merasa betapa kakek ini dahulunya pasti seorang yang bernafsu besar dan yang amat ganas dan tabah. Omi Tohut, tidak taunya kok Aijin masih hidup dan bersembunyi di sini tiba-tiba terdengar suara orang dari luar gua. Belum lenyap gemas suara itu, orangnya telah berjalan masuk, yakni seorang kakek tua berkepala gundul, memakai topi Hwe Sio dan di tangannya memegang sebatang tongkat Hwe Sio yang besar dan panjang. Hwe Sio ini sudah tua sekali, usianya paling sedikit 80 tahun, alis dan jenggotnya sudah putih semua, nampak halus seperti benang sutra putih. Matanya menyinarkan cahaya lembut dan mukanya kelihatan terang dan sabar. Inilah Bu Kek Tiang Lo, ketua dari Siao Lim Pei, seorang Hwe Sio yang sudah puluhan tahun menyembunyikan diri di ruangan paling dalam dari Siao Lim Si untuk menyucikan hati dan pikiran. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Teng San menyuruh Lian Hang pulang ke Siao Lim Pei untuk memberi laporan kepada Bu Kek Tiang Lo tentang peristiwa aneh yang terjadi di dalam gua, di hutan tak jauh dari Siao Lim Si. Tadinya Bu Kek Tiang Lo mendengarkan penuturan murid muda ini dengan tenang dan sama sekali tidak menaruh perhatian, akan tetapi ketika ia mendengar betapa gadis yang mengacau Siao Lim Si itu mengalahkan semua muridnya dengan tenaga lua ekang yang mentakjubkan, ia menjadi tertarik dan mengerutkan kening. Mengalahkan yang lain-lain masih tidak aneh, akan tetapi seorang gadis muda dapat mengalahkan lua ekang Cheng Seng, benar-benar amat menarik hati. Lian Hang, minggirlah kakek ini sekali berkelebat melewati pinggir Lian Hang dan telah lenyap dari dalam kamarnya. Lian Hang meleletkan lidah saking kagumnya, kemudian gadis cilik ini berlari-lari keluar mengejar gurunya. Setelah Bu Kek Tiang Lo memasuki gua, kakek aneh yang buntung kaki tangannya itu, yang bukan lain adalah Butanko Aijin, suami dari Hakmoli, tertawa bergelak, suaranya bergema di dalam gua, amat menyeramkan. Bu Kek Tiang Lo, kau makin tua makin gagah saja. Apakah kau datang hendak turun tangan dan hendak membuntungkan kaki tangan gadis muridku ini? Ha, ha, haomi tohut, ko Aijin, kau sampai sekarang masih saja belum dapat menguasai nafsu-mu. Tentu saja ini dapat juga kak sengaja dan berpura-pura, karena kau memang orang aneh. Sayang aku tidak dapat menjemuk isi hatimu sehingga aku dapat mengetahui sampai di mana gerangan kemajuanmu, Bu Kek Tiang Lo, gadis muda ini adalah murid istriku, juga muridku karena mulai hari ini diaku ambil murid. Dia telah melakukan kesalahan seperti yang pernah kulakukan dahulu, akan tetapi apakah kau tidak dapat mencegah anak buahmu yang mendesaknya terus? Biarlah aku yang minta maaf kepadamu, kalau perlu tangan dan kakehku yang sudah buntu ini bersedia menerima beberapa gebukan tongkatmu yang lihai, Bu Kek Tiang Lo mengerutkan alisnya yang putih. Kau Aijin, aku malu sekali kepadamu. Anak muridku memang terlampau keras memegang aturan. Akan tetapi, setelah ternyata bahwa bocah ini menjadi muridmu, perlu apa kita berselisih lagi? Urusan puluhan tahun yang lalu cukup mengenaskan hati kita, tak perlu diulang lagi. Cheng Seng, hayo lekas berlutut minta ampun kepada Kau Aijin. Cheng Seng Hwasio kembali berlutut mengangguk-anggukan kepala, diturut oleh lain-lain Hwasio yang berada di situ. Mohon lo Kiam Pwosudi mengampuni kami, akan tetapi butan Kau Aijin tidak memandang kepada mereka ini. Sepasang matanya yang bersinar-sinar itu ditujukan ke arah Teng San pemuda ini tidak mau berlutut, hanya memandang dengan mata penuh keheranan. Siapa pemuda ini, Tiang Lo tanya kakek buntung itu. Dia ini Ong Teng San, muridku yang termuda, bagus, dia telah kemasukan ikinteng. Mari kita bertaruh, siapa kelak yang lebih berhasil, Kau dengan pemuda itu atau aku dengan muridku ini. Ha, ha, haomitohut, Kau benar-benar masih kukauai, aneh, watakmu, agaknya tidak berubah, jawab Hwasio itu. Aneh dan tidak aneh, apa bedanya? Berubah atau tidak? Di mana letak perbedaannya? Ha, ha, Bukek Tiang Lo, tunggu setahun lagi kita melihat hasil kita. Mudah-mudahan saja kita masih dapat mengalaminya, Bukek Tiang Lo tersenyum, menjurah dan mengajak semua muridnya berlalu dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Bukek Tiang Lo memesan kepada semua muridnya agar jangan sekali-kali mengganggu gua itu, bahkan jangan sekali-kali mendekati tempat itu. Sepeninggal semua Hwasio itu, Butanko Aijin berkata, kau mau menjadi muridku, Bukan Nenhang sudah menyaksikan semua kejadian tadi dan sebagai murid seorang pandai ia pun mengerti bahwa kakek ini memiliki tenaga luekang yang luar biasa tingginya sehingga hanya dengan menempelkan dua lengan buntung di punggung dan lehernya, kakek ini sudah meminjam dua tangannya untuk mengusir dan mengalahkan tokoh-tokoh siau lindia tadi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi Inhang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Butanko Aijin dan berkata, Teocu merasa bahagia sekali kalau mendapat pimpinan Suhau, nah, sekarang kau ceritakan tentang gurungu Hekmuli, dan bagaimana ia sampai tewas oleh orang-orang Kunlunpei. Inhang lalu menceritakan semua pengalamannya dan apa yang ia ketahui tentang kematian Hekmuli. Juga ia ceritakan bagaimana ia mendatangi murid Gobipei dan kemudian menyerbu Kunlunpei, mengalami kegagalan dan seterusnya sampai ia menyerbu Syaulimpei. Mendengar semua penuturan murid barunya ini, kakek itu menarik napas panjang berulang-ulang. Kalau datang derita nestapa, apa perlunya mencela Tuhan dan mencaci setan? Mencari biang keladi harus membuka dada melihat perbuatan sendiri. Segala akibat yang menimpa diri adalah lanjutan sebab perbuatan diri pribadi, baik perbuatan di hidup kini maupun di hidup lalu, kakek itu bicara seperti pada diri sendiri, kemudian ia memandang kepada Inhang dan melanjutkan kata-katanya, Inhang, guru Muhek Moli terlampau menurutkan nafsu. Demikian pula aku. Kau lihat kaki tanganku ini. Ini pun akibat daripada nafsu angkara murka. Dahulu aku tidak pernah memandang langit, merasa diri paling tinggi dan paling pandai. Aku datangi semua partai, ku jatuhkan semua ketua partai besar, ku tertawai mereka dan ku sombongkan kepandaianku. Akhirnya aku roboh dalam tangan tokoh-tokoh besar dari Kunlun, Gobi, Butong, dan Syaulim yang maju bersama. Akibatnya, kaki tanganku buntung. Mereka itu masih berhati lemah tidak menewaskan aku. Ha, ha, ha Inhang memandang kepada suhunya dengan kagum. Seorang diri dapat mengalahkan tokoh-tokoh besar itu satu persatu, kau benar-benar hebat, suhu. Sayangnya mereka itu curang dan maju mengeroyokmu, kembali butanku Aijin tertawa bergelak. Kau memang serupa benar dengan Hek Moli, dan Hek Moli juga hampir sama wataknya dengan aku. Ah, mengapa kita bertiga ini mempunyai dasar watak yang sama? Agaknya memang sudah jodoh. Hanya satu-satunya nasihatku, jangan kau mengikuti jejak Hek Moli atau jejakku. Akibatnya takkan baik, Hek Moli tewas di tangan orang pandai dan aku pun roboh di tangan orang pandai. Harap suhu suka meneruskan cerita tadi. Selanjutnya bagaimana tanyain Hang yang ingin mengetahui riwayat suami istri yang keduanya menjadi gurunya itu? Mendengar bahwa aku roboh oleh tokoh-tokoh besar itu, istriku, Hek Moli, menyusulku dari si Kim. Aku sengaja menyembunyikan diri karena malu bertemu muka dengan istriku tidak saja malu karena aku telah kalah oleh tokoh-tokoh besar empat partai, juga aku tidak mau istriku melihat kaki tanganku yang buntung. Kuharap dia akan kembali ke si Kim dan menikah dengan laki-laki lain. Siapa tahu ia pun dikuasai nafsu marah ketika ia mendengar bahwa aku mungkin sudah tewas oleh tokoh-tokoh besar Syauling, Kunlun, Gobi, dan Butong. Maka ia lalu menyerbu ke Kunlun dan Gobi, mungkin juga Butong Pei. Hanya Syauling Pei ia tidak berani ganggu karena maklum bahwa kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi Hwasyo-hwasyo-hwasyo Syauling yang lihai, demikianlah, mulai hari itu, Butanko Aijin menurunkan kepandainya kepada In Hang dengan penuh semangat. Sebaliknya In Hang yang bercita-cita menyerbu Kunlun Pei, belajar dengan tekun pula, tidak ingat waktu dan tidak tahu lelah. Sesuai dengan keinginan hati In Hang, dan cocok pula dengan pandangan Butanko Aijin, gadis itu menerima ilmu luakang yang amat luar biasa, yang kera mempelajarinya bukan dari Tiongkok asli, melainkan sudah tercampur dengan ilmu yoga dari barat. Butanko Aijin menurunkan ilmu luakang ini dengan jalan paling singkat dan cepat. Ia langsung menurunkan luakang dengan kera memindahkan tenaganya sendiri ke dalam tubuh In Hang. Dengan menyalurkan tenaga ini melalui telapak tangan In Hang, juga dengan kera menotok bagian-bagian tubuh muridnya dengan lengannya yang buntung, kakek ini akhirnya dapat memindahkan tenaga dan singkang di tubuhnya ke dalam tubuh muridnya. Dengan kera ini, In Hang hanya tinggal melatih diri saja sehingga ia dapat menguasai tenaga singkang yang dahsyat dan yang kini sudah terkumpul di dalam tubuhnya itu. Memelihara tenaga singkang ini tidak mudah. Tanpa latihan-latihan tertentu dan peraturan pernafasan yang selalu harus dilaksanakan, tenaga singkang itu akan musnah sedikit demi sedikit seperti gandum dari kantong yang bocor. Akan tetapi, pengoperan singkang seperti itu amat membahayakan kesehatan Butanko Aijin, karena hal itu membutuhkan pengerahan tenaga yang melewati ukuran, yang melewati batas daya tahan tubuhnya yang sudah tua sekali. Apalagi ia masih memberi petunjuk-petunjuk dalam gerakan ilmu silat kepada In Hang. Setiap kali ada lowongan waktu yang sebagian besar dipergunakan untuk pelajaran ilmu luakang, ia menyuruh In Hang mengeluarkan ilmu silat yang paling melihai yang pernah dipelajarinya dari He Muli. Butanko Aijin hanya menonton, akan tetapi kadang-kadang ia menyetop dan memberi petunjuk pada bagian-bagian tertentu yang dianggap kurang sempurna. Ilmu silatmu sudah hebat, katanya. Memang sejak dahulu, ilmu silat istriku itu tidak kalah olahku, hanya ia lemah dalam lewakang, memeras tenaga yang sudah tua ini akhirnya mengakibatkan kakek itu jatuh sakit. Selama setengah tahun ia terus-menerus setiap hari melatih In Hang sehingga dalam waktu setengah tahun, gadis itu telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Semua tenaga sinkang dari kakek itu telah berpindah ke dalam dirinya, juga ilmu silatnya, terutama ilmu pedangnya, mendapat banyak kemajuan berkat petunjuk-petunjuk dari Butanko Aijin. Segala dajah upajah In Hang untuk mengobati gurunya gagal. Butanko Aijin bukan menderita sakit biasa, melainkan penyakit tua yang sudah tidak ada obatnya lagi. Butanko Aijin meninggal dunia dengan senyum di mulut, seakan-akan merasa yakin bahwa ia akan menang dalam taruhannya dengan Bu Kek Tiang Lo Ketua Xiao Limpei. Memang, pada saat terakhir dari hidupnya, tiap kali dia membuka mulut mengeluarkan suara, tentu ia menyebut-nyebut soal pertaruhan itu. Seorang diri In Hang mengurus jenazah gurunya, mengubur jenazah itu di dalam gua dan menangis di depan kuburan. Kemudian ia keluar dari tempat itu dan tempat pertama yang ditujunya adalah kelenteng Xiao Limsi. Gadis ini hendak memenuhi kehendak gurunya, keinginan yang disebut-sebut sebelum meninggal dunia, yakni agar ia dapat mengalahkan murid muda Xiao Limpei, murid yang telah mempelajari Ikin Peng. Ia harus dapat mengalahkan pemuda itu, pemuda yang dahulu telah menolongnya, yang bernama Ong Teng San. Dengan tenang ia memasuki halaman kelenteng Xiao Limsi. Kedatangannya sekarang jauh bedanya dengan dahulu. Setengah tahun yang lalu, ia datang di tempat ini pada malam hari dengan maksud mencuri kitab Ikin Peng. Akan tetapi sekarang, datang pada pagi hari dengan terang-terangan dengan maksud mengajak pibu orang yang mewarisi ilmu Ikin Peng. Semenjak terjadi peristiwa penyerbuan In Hang ke Xiao Limsi, kelenteng ini sekarang terjaga keras. Tidak mengherankan apabila baru saja gadis itu memasuki pekarangan depan, tiba-tiba datang lima orang huasyo yang bukan lain adalah huasyo-huasyonggero hengtin. Mereka memegang Toya dan memandang kepada gadis ini dengan metap penuh kecurigaan dan juga keheranan. Akan tetapi gadis itu tersenyum mengejek kepada mereka. Kau tegur seorang di antara lima huasyo itu. Apa kehendakmu, nona mereka masih merasa gentar kalau teringat akan pengalaman mereka di dalam gua, di mana mereka secara aneh sekali dibikin jatuh bangun oleh gadis ini yang melawan mereka hanya dengan duduk bersila. Akan tetapi setelah mereka tahu bahwa di belakang gadis itu ada butan koaijin, lenyap rasa heran dan penasaran hati mereka. Namun diam-diam mereka menaruh hati marah kepada gadis yang menjadi gara-gara sehingga mereka sebagai tokoh-tokoh besar Xiao Limsi mengalami rasa malu dan penghinaan. Mewi Suhu harap memberitahu kepada Bu Kek Tiang Lo bahwa aku datang untuk bicara dengan dia, atau boleh juga dengan muridnya yang bernama Ong Teng San, kata In Hang dengan tenang. Tentu saja lima orang huasyo itu tidak membiarkan In Hang terus masuk, karena mereka mengira bahwa gadis ini tentu datang hendak membuat ribut pula. Kini mereka tidak takut menghadapi gadis ini, karena dahulu di dalam gua, kekalahan mereka bukan oleh gadis ini melainkan oleh butan koaijin yang meminjam sepasang lengan In Hang. Biarpun mereka tahu bahwa gadis ini telah diterima menjadi murid butan koaijin, akan tetapi dalam waktu setengah tahun saja, kepandaian apakah yang sudah dapat dipelajarinya? Nona, jangan kau main gila seperti dulu. Kalau kau memang ada keperluan, mengapa harus mencari Suhu atau Ong Sute? Kami berlima ditugaskan menjaga di sini, maka segala keperluanmu, katakan saja kepada kami, pasti kami takkan berani mengabaikan dan akan melayanimu, In Hang mengerutkan alisnya yang bagus bentuknya. Kalian ini masih saja tidak berubah, bersikap galak terhadap orang muda. Bukankah sudah ku katakan tadi bahwa aku ingin bertemu dengan Bukek Tiang Lo atau Ong Teng San? Hayo lekas panggil mereka keluar, kalau tidak jangan bilang aku kurang ajar kalau aku masuk dan mencari mereka sendiri, lima orang hwasyu itu nampak keragu-ragu. Memang bukan hal yang sederhana dan mudah saja untuk memanggil keluar Bukek Tiang Lo. Kakek ini selalu menyembunyikan diri di dalam kamarnya, bersama di dan tidak mau mencampuri urusan di luar kamarnya. Ia tidak mau diganggu, maka tidak ada orang yang berani mengganggu kakek ini kalau tidak karena urusan amat penting. Sekarang, gadis ini datang hendak bertemu dengan Bukek Tiang Lo, mana lima orang hwasyu itu berani mengganggu suhu mereka? Apalagi kalau diingat bahwa gadis ini adalah seorang yang pernah mengacaukan siau limsi, kalau Bukek Tiang Lo diganggu dari samadinya hanya untuk menjumpai gadis ini, tentu kakek itu akan menjadi marah. Ada punen hang ketika melihat lima orang hwasyu itu ragu-ragu dan tidak mau memenuhi permintaannya, lalu melangkah maju dan berkata, kalau tidak mau melaporkan kepada Bukek Tiang Lo, Minggirlah, biar aku sendiri masuk menghadap akan tetapi, lima orang hwasyu itu cepat memalangkan Toya dan menghadang di tengah jalan. Nona, jangan kau kurang ajar lima batang Toya bergerak mendorong ke arah tubuh Inhang untuk memaksa gadis itu mundur lagi. Akan tetapi, sebaliknya daripada mundur, Inhang malah melangkah terus ke depan. Dua tangannya bergerak cepat dan di lain saat, dua orang hwasyu telah terlempar jauh berikut Toya yang mereka pegang, sedangkan seorang hwasyu lain terpaksa bertekuk lutut karena sambungan lututnya tercium ujung sepatu Inhang. Gerakan Nona ini demikian cepat dan tenaganya demikian hebat sehingga tiga orang hwasyu itu tak sempat mempertahankan diri. Mereka berdiri lagi cepat-cepat dan bersama dua orang hwasyu yang belum roboh, mereka siap untuk melakukan serangan. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara keras, tahan senjata ternyata bahwa yang muncul adalah Cheng Seng Hwasyu yang bermuka hitam dan bersuara tenang berpengaruh. Cheng Seng Hwasyu tadi melihat gerakan Inhang dan diam-diam ia terkejut. Tendangan Inhang masih tidak mengherankan karena ia memang tahu bahwa gadis ini memiliki gerakan yang amat cepat dan tidak terduga. Akan tetapi, menerima Toya dengan kedua tangan kosong lalu melemparkan Toya-Toya itu. Berikut pemegangnya, sungguh merupakan bukti bahwa gadis ini sekarang telah memiliki tenaga luekang yang tinggi sekali. Sam Sute, pergilah ke dalam dan laporkan kepada Suhu bahwa murid Butan Ko Aijin datang mengunjungi Xiao Lim Si, kata Cheng Seng Hwasyu. Sekali saja melihat sepak terjang Inhang, Hwasyu ini maklum bahwa tentu gadis ini datang untuk memenuhi tantangan Butan Ko Aijin setengah tahun yang lalu, maka ia pikir lebih baik minta Suhaunnya keluar. Kemudian ia menjurah kepada Inhang sambil tersenyum, ah, kiranya Kwe Ele Hyap yang datang. Tidak tahu apakah Kwe Ele Hyap membawa pesanan sesuatu dari Butan Lo Chiampuan. Memang aku membawa pesanan untuk memenuhi tantangan pibu dengan murid Xiao Lim Pe jawab Inhang singkat. Ia tahu bahwa Cheng Seng Hwasyu adalah murid kepala dari Buket Tiang Lo, maka ia mau memberitahukan maksud kedatangannya. Pada saat itu, dari ruangan dalam sudah nampak Buket Tiang Lo menghampiri tempat itu, berjalan perlahan dibantu oleh tongkatnya. Hwasyu ini sudah hamat tua dan lemah sehingga Inhang teringat akan gurunya sendiri yang telah meninggal dunia. Seorang pemuda berjalan di sebelah kirinya dan Inhang segera mengenal pemuda ini sebagai Ong Teng San yang pernah menolongnya. Ia melihat betapa sepasang meta pemuda itu ditujukan kepadanya dan hati Inhang terheran-heran. Mengapa sinar metu itu kelihatan begitu sedih? Di belakang pemuda ini berjalan gadis cilik yang dahulu ia lihat di atas pagar tembok. Makin terheranlah hati Inhang karena baru sekarang ia melihat wajah gadis ini dengan jelas. Tidak aneh bahwa dulu ia melihat gadis ini seperti seorang yang sudah lama dikenalnya, karena ternyata bahwa wajah gadis cilik ini hampir serupa dengan wajah yang ia lihat setiap hari apabila ia bercermin. Juga gadis ini kelihatan berduka. Memang Teng San sudah bercerita kepada Lian Hang bahwa gadis yang mengacau Siaulim Si itu bukan lain adalah Kwe Inhang, puteri dari ibu mereka yang hilang ketika dahulu suami ibu mereka itu dibunuh oleh ayah mereka. Kini Nona yang menjadi saudara tiri mereka itu datang memusuhi Siaulim Si dan otomatis mereka harus menghadap Nona itu sebagai lawan, bagaimana mereka takkan bersedih? Untuk memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anak dari Ong Tiang Hou, lebih tidak mungkin lagi. Inhang tentu membenci Tiang Hou dan seorang gadis yang memiliki watak demikian keras dan ganas, pasti akan berusaha membalas sakit hati terhadap Tiang Hou. Kalau Inhang mendengar bahwa Teng San dan Lian Hang adalah anak dari Tiang Hou, otomatis gadis murid Hek Moli itu pasti akan memusuhi mereka pula. Hal ini semua pendeta di Siaulim Si sudah mengetahui karena mereka sudah mendengar penuturan Teng San akan tetapi, mereka tidak mau membuka rahasia karena mereka sudah diminta dengan sangat oleh Teng San agar jangan mencenitakan rahasia ini kepada Inhang. Inhang, mereka semua dapat membayangkan betapa akan hebatnya akibat apabila Inhang mengetahui bahwa Teng San dan Lian Hang adalah anak-anak dari musuh besarnya, yakni Ong Tiang Hou yang telah membunuh Kuei Seng, ayahnya. Sementara itu, dengan suaranya yang halus dan lemah lembut, Bukek Tiang Lo sudah berkata kepada Inhang, Nona, bagaimana kabarnya dengan Butan Kuei Jin Gurumu? Mengapa dia tidak ikut datang beromong-omong dengan Pin Cheng mendengar pertanyaan ini? Inhang mengerutkan keningnya dan wajahnya berubah sedih. Guruku telah meninggal dunia kemarin pagi, mendengar ini, semua Hueso merangkapkan kedua tangan di depan dada. Teng San menundukan muka dan Lian Hang memandang kepada Inhang dengan muka berkasihan. Hening beberapa lama, keheningan yang menyesakan dada Inhang dan membuat gadis itu hampir tak dapat menahan mengucurnya air mata. Ia menjadi gemas kepada diri sendiri dan untuk menyembunyikan perasaan dan kelemahan hatinya ini, ia berkata, Suhu sudah meninggal dengan tenang dan aku tidak perlu mendapat rasa kasihan orang lain. Kata-kata ini membuktikan betapa keras adanya hati gadis ini. Omi Tohut, Butanku Aijin, kau sudah mendahului Pinceng. Kau sudah senang dan bebas, semoga kita akan dapat bertebu pula di alam lain. Terdengar Bu Kek Tiang Lo berdoa perlahan, kemudian ia memandang kepada Inhang dan bertanya, Setelah Suhumu meninggal, apakah kedatanganmu ini hanya untuk menyampaikan warta itu? Nona aku datang memenuhi pesanan Suhu bahwa aku harus memenuhi janji Suhu untuk mengadakan pibu dengan murid Xiao Lim Pei untuk menentukan, mana yang lebih unggul antara ilmu kepandayan yang diturunkan oleh Suhu dengan ilmu kepandayan dari Xiao Lim Pei. Sambil berkata demikian ia mengerling ke arah Teng San yang masih menundukan mukanya. Bu Kek Tiang Lo tersenyum dan menggeleng-geleng kepalanya. Butan Ko Aijin, kau benar-benar telah mendapatkan murid yang cocok dengan watakmu, katanya perlahan, kemudian kepada Inhang ia berbuat dengan suara sungguh-sungguh, Nona kau baru menerima latihan selama setengah tahun dari mendiang Butan Ko Aijin, apakah kau sudah merasa cukup kuat untuk menghadapi Teng San? Aku memang seorang lemah dan bodoh, akan tetapi kiranya aku takkan mengecewakan arwah dari Suhu, jawabin Hang. Suhu, Nona Kue ini sudah mewarisi Sinkang dari Butan Lo Champual, kata Cheng Seng Hwasio kepada gurunya, tadi Teo Chu sudah menyaksikan betapa dia mengalahkan tiga orang sute dengan tenaga luokangnya. Bu Kek Tiang Lo mengangguk-angguk puas. Hektometer, begitukah? Bagus sekali. Agaknya Butan Ko Aijin sudah dapat memperdalam kepandainya selama puluhan tahun ini sehingga ia telah dapat menurunkan Sinkang sekaligus tanpa menghiraukan kesehatannya sendiri. Bagus. Hanya Sinkang dari Ko Aijin saja yang kiranya patut menghadapi Teng San, kau lawan Nona Kue ini dengan Ikin Keng dapat dibayangkan betapa berat hati Teng San menerima perintah ini, akan tetapi tentu saja ia tidak berani membantah kehendak suhunya, maka sambil menganggukkan kepalanya, ia lalu melangkah maju dan bersiap sedia menghadapi In Hong. Melihat pemuda itu telah maju, In Hong juga segera melangkah maju tanpa mencabut pedangnya. Ia tidak suka menghadapi seorang lawan yang bertangan kosong dengan pedang, karena ia pun tahu bahwa orang menghendaki mengadu tenaga Lua Kang. Kue E Sio Chia, silahkan, kata Teng San yang sudah memasang kuda-kuda. Ia menyalurkan Sinkang dari Ikin Keng ke dalam sepasang lengannya dan memasang kuda-kuda dari ilmu silat Lohon Kun, yakni ilmu silat dari Siaulinde yang terkenal tangguh dan lihai. Biarpun ia berwatak ganas dan keras hati, namun In Hong bukanlah orang yang mudah melupakan budi. Ia telah hutang budi kepada pemuda ini yang telah memperlihatkan kebaikan hati dan menolongnya ketika ia dikepung oleh para hua Sio Sio Lim Si. Juga sebagai seorang wanita, perasaannya yang halus membisikan kepadanya bahwa pemuda ini tertarik kepadanya. Oleh karena itu, pada mulanya In Hong merasa enggan untuk bertanding melawan Teng San ia akan lebih suka menghadapi Ceng Seng Hau Sio, atau kalau perlu, ia bahkan lebih suka kalau menghadapi Bu Kek Tiang Lo sendiri. Akan tetapi, mengingat akan nama baik suhunya, segera timbul semangatnya dan ia mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk merebut kemenangan dalam pertandingan ini. Baik, kau jagalah serangan ku jawab In Hong dan dengan cepat sekali ia mulai menyerang, mempergunakan ilmu silat yang ia pelajari dari Hak Moli. In Hong memiliki gerakan yang cepat dan ringan sekali, maka serangannya ini pun datang dengan dasyat dan cepatnya. Tangan kanannya memukul ke arah dada Teng San dan tangan kiri menjaga di atas pusar. Teng San ingin menguji tenaga gadis ini, maka ia tidak mengelak, melainkan menangkis sambil mengerahkan sebagian dari tenaga lewekangnya. Dua buah lengan tangan kanan bertemu. Duk keduanya tergeser mundur dan berubah kuda-kuda kaki mereka. Tadi Punen Hong hanya mengeluarkan sebagian saja dari tenaganya, maka melihat akibat pertemuan dua lengan itu, dapat diduga bahwa tenaga mereka memang berimbang. Melihat ketangguhan lawan, dua orang muda ini lalu menghilangkan rasa sungkan lagi dan mulailah mereka bertanding sambil memergunakan seluruh tenaga. Memang hebat sekali pertandingan itu. Gerakan In Hong lincah dan cepat, sebaliknya gerakan Teng San tenang dan lambat. Namun, tiap kali keduanya bertemu tangan, selalu terasa betapa masing-masing terdorong oleh tenaga yang dasyat. Setelah bertempur selama 20 jurus lebih, Teng San dapat mengukur tenaga lawannya. Ia adalah ahli waris dari Ikin Keng, ilmu pusaka dari Siaulim Si, maka tentu saja tenaga luakangnya hebat. Ilmu Ikin Keng sudah amat terkenal dan dikagumi oleh seluruh tokoh Kang Ou, sedangkan Teng San sudah mempelajari ilmu ini bertahun-tahun dan bakatnya memang baik sekali. Sebaliknya, biarpun ilmu Sien Kang yang diturunkan oleh Butan Ko Aijin kepada In Hong juga luar biasa sekali dan hampir setingkat dengan Ikin Keng, akan tetapi In Hong menerima ilmu ini baru setengah tahun lamanya. Dalam hal tenaga dalam ini, In Hong masih kalah dan hal ini diketahui baik oleh Teng San, akan tetapi, pemuda ini tidak tega melukai hati In Hong, tidak tega mengalahkannya. Ia merasa kasihan sekali melihat In Hong dan di dalam hatinya timbul perasaan aneh dari kasih sayang. Perasaan kasihan dan kasih sayang ini membuat Teng San ingin menolong dan membantu In Hong, mana bisa ia tega merobohkannya? Oleh karena itu, ia sengaja mengeluarkan 3 per 4 bagian saja dari luakangnya dan ini cukup untuk mengimbangi kekuatan In Hong. Namun, di pihak In Hong lain lagi, biarpun gadis ini tadinya merasa berhutang budi dan tidak enak untuk bertanding dengan pemuda yang pernah menolongnya ini, akan tetapi setelah melihat bahwa tenaga dari pemuda ini memang hebat, ia lalu mengerahkan seluruh tenaga dalam setiap serangannya. Bahkan ia melakukan serangan dengan gerakan cepat sekali, mengeluarkan gerak tipu-tipu yang paling melihai dari ilmu silatnya. Dengan gerakannya yang lebih cepat dan lincah karena ginkangnya memang tinggi. In Hong dapat mendesak lawannya yang sebagian banyak hanya membela diri saja. Pertandingan berjalan sampai 70 juls dan keadaan mereka masih seimbang, sungguh pun kelihatannya In Hong selalu mendesak dan menindih, namun gadis ini maklum bahwa ia tidak mendapat banyak kesempatan menghadapi pemuda yang kokoh kuat penjagaannya ini. Tiba-tiba In Hong melakukan serangan nekat. Gadis yang keras hati ini merasa penasaran dan mendongkol sekali karena sebegitu lama semua serangannya tidak berhasil, bahkan kedua lengannya sudah terasa lelah dan sakit-sakit. Kini ia mengeluarkan gerak tipu yang disebut Sen Hong Telak Beng, tiga hari mau mencabut nyawa, sebuah pukulan yang luar biasa ganasnya dari He Muli. Dengan gerakan yang susul-menyusul dan bukan main cepatnya sehingga hampir boleh dibilang dalam satu saat, tangan kanan In Hong memukul ke arah pusar, disusul dengan cengkeraman tangan kiri ke arah leher dan diikuti dengan tendangan maut ke depan. Terdengar Bu Kek Tiang Lo mengeluarkan napas berat, tanda bahwa kakek ini merasa khawatir melihat muridnya terancam hebat. Juga Teng San terkejut bukan main. Tak pernah disangkanya bahwa gadis itu memiliki ilmu pukulan yang demikian ganasnya. Akan tetapi, sukarlah untuk menghindarkan diri sekaligus dari tiga macam serangan ini dan ia harus menghadapinya dengan tenang. Ia memergunakan tangan kanan untuk menyampok cengkeraman ke arah leher, tangan kirinya menahan datangnya tendangan maut yang amat berbahaya itu sedangkan tubuhnya agak direndahkan sehingga pukulan In Hong ke arah pusarnya menjadi berubah sasaran dan tiba di atas dadanya. Hal ini, memang ia sengaja karena dalam menerima pukulan gadis itu di dadanya, Teng San mengerahkan tenaga luakangnya yang luar biasa. Terdengar kain robek dan seruan In Hong, tubuh gadis ini terjengkang ke belakang dan terhuyung-huyung. Hampir saja ia roboh kalau saja tidak lekas-lekas mengatur keseimbangan tubuhnya. Kepalan kanannya terasa panas dan kesemutan, akan tetapi ia tidak terluka. Di lain pihak, Teng San yang terpukul dadanya itu berdiri tegak tidak bergeming, hanya pundaknya terkena cengkeraman tangan kiri In Hong. Ketika tangan kiri In Hong tadi disampok, gadis ini dengan cepatnya menyelewankan tangan kirinya sehingga tangan ini dapat melanjutkan serangan ke arah pundak lawan. Tangan inilah yang melukai Teng San karena cengkeraman jari tangan yang terisi tenaga luakang ini telah merobek kain penutup pundak dan terus melukai kulit dan daging pundak. Kwee lihiap, aku mengaku kalah, kata Teng San sambil tersenyum dan menjura. In Hong menjadi merah sekali mukanya. Dari tadi juga ia telah dapat mengerti bahwa dalam hal tenaga luakang, ia masih kalah oleh pemuda ini. Gebrakan terakhir tadi membuktikan. Juga gebrakan terakhir ini membuka rahasia hati Teng San yang sengaja membiarkan dirinya terpukul tanpa bermaksud merobohkan atau melukai In Hong. Orang yang sudah dapat menahan pukulan pada dadanya tadi tanpa terluka, kalau mau, memang dapat mengirim kembali hawa pukulan dan mengakibatkan luka melakukan hal itu, hanya membuat In Hong mencelat dan terhuyung-huyung saja. Ong Tai Hiap, kau sudah mengalah. Kau patut menjadi terbaik dari Xiao Lim Pei, jawabin Hong yang segera menjura kepada Buket Tiang Lo, kemudian tanpa banyak cakap lagi gadis ini berkelebat dan berlari keluar dari kuil Xiao Lim Si. Sepergenya gadis ini. Buket Tiang Lo terdengar menarik napas panjang. Hektometer, gadis seganas itu berkeliaran seorang diri di dunia Kang O, benar-benar berbahaya. Entah kebodohan apalagi yang akan ia lakukan. Teng San, Pin Cheng tahu mengapa kau tadi mengalah. Memang, dalam kedudukanmu sebagai putera musuh besarnya, dan mengingat pula akan perbuatan ayahmu terhadap ayah dan ibunya, amat sukarlah bagimu untuk tidak menaruh hati iba dan mengalah. Akan tetapi, gadis itu memiliki watak yang amat keras dan perbuatannya sewaktu-waktu bisa ganas. Seperti mendiang Hek Muli. Luakangnya Pin Cheng lihat sudah amat tinggi sehingga di dunia Kang O, kiranya hanya kau dengan Ikin Keng yang dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, sekarang kau Pin Cheng paksa keluar dari sini untuk mengamat-amati gadis itu. Syukur kalau kau bisa menguasainya dengan jalan halus, kalau tidak kau harus menjaga agar jangan sampai ia menimbulkan gara-gara seperti yang pernah dilakukan oleh Butanko Aijin dan Hek Muli. Demikianlah, pada keesokan harinya, Teng San dan Lian Hang meninggalkan Xiao Lim Si dan kedua orang kakak dan adik ini merasa gelisah kalau mereka memikirkan In Hong. Bagaimana telah kalau In Hong bertemu dengan ibunya dan mendapat tahu bahwa ibunya telah menikah dengan pembunuh ayahnya? Mengingat akan semua ini, Teng San menjadi amat berduka. Diam-diam ia kecewa terhadap ayahnya, karena setelah membunuh suaminya, ayahnya lalu mengambil istrinya. Benar-benar hal yang amat memalukan. Dan sekarang ditambah lagi oleh kenyataan betapa menarik adanya In Hong dan betapa hatinya selalu tak dapat melupakan wajah yang cantik jelita dan gagah itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Bu Kek Tiang Lo memang beralasan. In Hong adalah seorang yang semenjak kecilnya dididik oleh seorang yang ganas seperti Hek Moli, maka otomatis gadis ini pun menjadi dewasa dengan watak yang sama dengan gurunya. Keras hati dan ganas. Ia takkan mau berhenti sebelum dapat memuaskan hatinya membalas dendamnya kepada musuh-musuh besar yang sudah menewaskan gurunya. Di dalam hati In Hong, hidupnya hanya mempunyai tujuan tertentu, yakni membalas dendam atas kematian gurunya, kemudian mencari ibunya dan mencari musuh besar yang sudah menewaskan ayahnya. Setelah meninggalkan Xiao Lim Si, gadis ini langsung menuju ke Kunlun San. Ia melakukan perjalanan cepat sekali dan tidak pernah berhenti kalau tidak sudah lelah sekali. Ia tidur di mana saja sang malam menghalang perjalanannya. Tidur di udara terbuka, di dalam kelenteng tua bobrok, di atas pohon, atau di mana saja bagi gadis ini bukan apa-apa. Kadang-kadang sehari semalam ia tidak menemui kampung dan terpaksa kalau bekal makanan habis, ia berpuasa atau makan buah-buahan. Ini pun tidak membuatnya merasa sengsara. Setiap orang Kang Ho harus berani menghadapi keadaan seperti ini dengan tabah. Ketika tiba di kaki bukit Kunlun San, di luar sebuah hutan kecil ia melihat seorang laki-laki berjalan dengan kepala menunduk. Laki-laki ini berjalan di sebelah depan dan In Hang hanya melihat punggung dan pundaknya yang bidang. Melihat potongan tubuh orang itu, In Hang merasa sudah mengenalnya, apalagi melihat langkah kaki yang biarpun perlahan namun masih kelihatan ketegapan dan kegagahannya, seperti langkah seekor harimau. In Hang mempercepat larinya dan tak lama kemudian ia telah dapat menyusul orang itu. Laki-laki itu mendengar kedatangan orang lalu menengok. Kau, Bu Jin Aye seru In Hang, akan tetapi di lain saat gadis ini menundukkan mukanya yang menjadi merah dan menekan perasaannya yang membuat dadanya bergelombang. Seperti juga dulu ketika bertemu untuk pertama kalinya, ia mendapatkan perasaan aneh. Apalagi sekarang pendekar yang bernama Bu Jin Aye, tidak ada yang menyinta, ini memandangnya dengan sinar metu demikian dan merasa akan akan orang terkena pesona, pandangan metu yang mengandung berbagai macam perasaan, ada terkejut, heran, kagum, dan terbayang kasih sayang yang besar. Inilah yang membuat In Hang berdebar dan menundukkan mukanya. Gadis ini sendiri pun merasa aneh di dalam hatinya. Kalau laki-laki lain yang memandangnya seperti itu, tentu ia akan marah atau setidaknya, akan ditinggalnya pergi tanpa peduli lagi. Akan tetapi, dipandang sedemikian rupa oleh laki-laki ini, ia merasa bangga. Adapun pendekar gagah itu benar-benar seperti orang dalam mimpi. Ia menatap wajah In Hang dan bibirnya bergerak perlahan, mula-mula tidak dapat didengar jelas kata-katanya, kemudian In Hang dapat menangkap suara itu, kau, istriku, kekasihku, kau cantik seperti bidadari, gila, kata In Hang dengan muka menjadi maki merah. Kemudian ia melihat betapa muka orang itu agak pucat dan lengan kirinya agak kaku gerakannya. Ia terkejut sekali dan tak terasa pula ia melangkah maju menghampiri laki-laki itu. Apakah, apakah lenganmu masih sakit? Hebatkah luka akibat pasir hitamku Rujin Aye tersenyum, mukanya yang gagah itu memang kelihatan tampan sekali, dagunya nampak kuat, giginya putih dan berjajar rapi, sepasang matanya bersinar dan berpengaruh. Muka seorang pendekar gagah, muka seorang jantan. Pasirmu memang lihai, puthauli, dan aku terlalu bodoh sehingga tak dapat menyembuhkannya, memang dahulu, dalam pertemuan pertama, Inhang mengaku bernama puthauli, anak perempuan tidak berbakti. Tentu saja Rujin Aye tahu bahwa nama yang dipakai gadis ini adalah nama palsu, seperti halnya Inhang yang tahu benar bahwa nama pendekar ini adalah nama palsu pula. Inhang nampak menyesal sekali. Pasir hitamnya amat lihai dan berbahaya. Sudah setengah tahun lebih orang ini menderita luka akibat senjata rahasianya itu, Ah, tentu orang ini telah menderita kesakitan hebat. Ia melangkah maju lagi dan mendekati Rujin Aye. Biarkan aku memeriksa lukamu dan mencoba untuk mengobatinya, katanya. Tanpa menanti jawaban, ia lalu memegang pundak laki-laki itu dan sekali jari-jari tangannya yang kecil runcing bergerak, terdengar suara kain memberebet dan pakaian Rujin Aye di bagian pundak dan pangkal lengan telah robek terbuka. Kau masih ingat di bagian mana aku terluka Rujin Aye berkata heran. Kalau begitu selama ini kau seringkali ingat kepada kuhus, diam dan jangan banyak cakap. Lukamu berbahaya sekali, kata Inhang yang sudah mengeluarkan pedangnya. Dengan ujung pedangnya membuat beberapa guratan pada kulit lengan yang menghitam dan gembung itu, kemudiannya mengurut beberapa otot dan menotok jalan darah. Tak lama kemudian, dari guratan-guratan yang dibuat oleh pedangnya pada lengan Rujin Aye, keluarlah darah hitam. Tiba-tiba Inhang merasa betapa lengannya yang sedang bekerja itu disentuh oleh jari-jari tangan Rujin Aye, dibelai halus. Istriku, kekasihku, kembali bibir Rujin Aye bergerak-gerak dan keadaannya seperti orang gila, sepasang matanya memandang kepada Inhang penuh kemesraan dan kasih sayang sehingga dengan kaget sekali Inhang merenggut tangannya dan melompat mundur. Jantungnya berdebar keras dan aneh sekali. Perasaan marah yang sudah meluap-luap di dadanya, tiba-tiba padam kembali oleh perasaan lain ketika ia memandang kepada Rujin Aye. Entah mengapa, muka itu mendatangkan welas asi dan suka. Akan tetapi, rasa jengah dan malu membuat Inhang tidak mau mendekat lagi. Ia mengambil sebungkus obat penawar pasir hitam, memberikannya kepada Rujin Aye sambil berkata lirih, Kau sudah gila. Aku tidak mau dekat lagi. Kau keluarkan semua darah hitam dari lengangmu, kemudian kau pakai obat ini di lukanya. Pasti sembuh dalam beberapa hari saja, akan tetapi Rujin Aye tidak menerima obat itu sehingga bungkusan obat jatuh ke atas tanah. Sebaliknya, dengan metu saju Rujin Aye memandang Inhang dan berkata, Istriku manis, tidak kasihan kah kau kepadaku mendengar ini dan melihat pandangan metu Rujin Aye, Inhang bergidik dan gadis ini melompat pergi. Suara yang aneh keluar dari kerongkongannya, suara seperti setengah tangis setengah tertawa. Memang Inhang merasa terharu dan kasihan sekali melihat Rujin Aye, akan tetapi sikap Rujin Aye kepadanya membuat ia merasa geli juga. Dia adalah seorang gadis yang belum pernah menghadapi sikap laki-laki seperti ini, demikian penuh rangsang, penuh kemesraan dan penuh cinta kasih. Sambil berlari cepat mendaki bukit Kunlun, Inhang diam-diam memikirkan keadaan dirinya. Mengapa ia begitu tertarik kepada Rujin Aye? Laki-laki ini biarpun tak dapat disangka lagi memiliki wajah yang tampan, tubuh yang gagah, sikap yang mengagumkan, namun usianya tidak muda lagi. Kurang lebih 40 tahun, sudah patut menjadi ayahnya. Akan tetapi, cinta memang aneh sekali. Inhang agaknya tidak anggap hal ini penting. Ia membayangkan wajah dan sikap Yokeng, putra pamannya. Ia sudah tahu pasti bahwa Yokeng cinta kepadanya. Pemuda itu, biarpun kepandainya tidak amat tinggi, namun boleh disebut seorang yang bersemangat gagah, wajahnya tampan pula, hartawan dan masih muda. Akan tetapi, anehnya, ia sama sekali tidak tertarik kepada Yokeng. Masih ada lagi, yakni Ong Peng San, pemuda luar biasa yang baru-baru ini mengadu kepandain dengannya di Siaulim Si. Kurang apakah pemuda ini? Tentang kepandain, tidak di bawah tingkat kepandainnya sendiri. Tentang watak ia tahu bahwa pemuda itu berwatak berbaik, terlihat dari sikapnya, dari usahanya untuk menolongnya dahulu dan bahkan akhir ini di dalam pibu, pemuda itu sengaja tidak mendesaknya dan berlaku mengalah. Ini saja sudah membuktikan bahwa Teng San suka kepadanya. Akan tetapi, benar-benar mengherankan, ia sama sekali tidak tertarik kepada Ong Teng San mengapa kalau terhadap dua orang pemuda pilihan ini, juga banyak sekali pemuda-pemuda lain yang pernah memandang kepadanya dengan rindu, ia sama sekali tidak tergerak hatinya, sebaliknya terhadap Bu Jin Aye, pendekar yang sudah tak muda lagi, yang wataknya biarpun gagah namun seperti orang gila. Ia jatuh hati. Benar-benarkah ini yang dibilang cinta? In Hang merasa malu kepada diri sendiri dan berusaha untuk menyangkal perasaan ini. Tak mungkin. Dia sudah tua, patut menjadi ayahku akan tetapi pikiran ini bahkan mendatangkan kesedihan karena ia teringat akan ayahnya yang terbunuh mati oleh orang yang tidak diketahuinya siapa dan di dalam kesedihan ini kembali terbayang wajah Bu Jin Aye yang nampaknya demikian menyintanya. Ingin ia kembali mendekati Bu Jin Aye dan menumpahkan semua kedukaan yang dideritanya. Kembali ia mencela keinginan ini dan bagaikan seorang berubah ingatan, In Hang berlari-lari cepat sambil kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Setelah tiba di depan kelenteng Kun Lun Pei yang besar, ia segera memasuki pekarangan yang luas. Dilihatnya banyak tosu berada di depan kelenteng, maka ia segera berseru nyaring, Kun Lun Sem Lo Jin, keluarlah untuk membayar hutang kalian para tosu yang berada di situ ketika mengenal In Hang segera melarikan diri ke dalam untuk memberi laporan. Tak lama kemudian, munculah Kun Lun Sem Lo Jin, tiga orang tokoh Kun Lun Pei murid dari Pek Chiang San Lo Jin. Dengan sikap tenang akan tetapi mati mereka bersinar marah, tiga orang tosu ini cepat menghampiri In Hang yang masih berdiri di pekarangan dengan sikap menantang. Melihat tiga orang musuh besarnya ini, kemarahan hati In Hang meluap. Cepat ia mencabut pedang liongan kiam dan membentak. Kun Lun Sem Lo Jin, hari ini kalian harus menyusul arwah guruku iblis wanita kau benar-benar harus dibasmi. Apa kau masih belum kapok dan mencari mampus? Benar-benar menjemukan San Sim San Lo Jin marah sekali dan menyerang dengan hutinnya. Dua orang suhengnya juga cepat maju menyerang sehingga di lain saat tiga orang tokoh Kun Lun ini telah mengeroyok In Hang. Terjadi pertempuran hebat sekali dan baru beberapa jurus saja, tiga orang kakek Kun Lun Pei itu mengeluarkan seruan tertahan. Tak disangkanya bahwa nona ini sekarang, selama kurang dari satu tahun, telah memperoleh kemajuan yang hebat sekali. Yang benar-benar amat mengherankan dan mengagumkan adalah tenaga luakang dari gadis ini, benar-benar luar biasa kuatnya sehingga tiap kali beradu senjata, tiga orang kakek Kun Lun Pei ini merasa tergetar tangannya. In Hang kali ini tidak mau memberi banyak kesempatan kepada tiga orang musuh besarnya yang ia benci. Dengan cepat pedangnya bergerak menyambar-nyambar, tangan kirinya juga dikepal dan mengirim pukulan yang disertai Hawa Luakang yang ia pelajari dari Butan Ko Aijin. Barulah San Jurus, ia telah berhasil memukul dada San Sim San Lojin dengan tangan kirinya. Tosu termuda dari Kun Lun Sem Lojin ini terlalu sembrono dan berani menerima pukulan tangan kosong dengan dada terbuka. Memang sebetulnya ia tidak terlalu singkat pikiran. Dahulu, setengah tahun lebih yang lalu, In Hang masih memiliki luakang yang tingkatnya di bawah tingkatnya sendiri, maka tak mungkin dalam waktu setengah tahun saja gadis itu akan memiliki luakang yang luar biasa. Andai kata sudah sangat maju, kiranya pukulan tangan kiri takkan dapat menembus ilmu kebalnya yang disebut Tiat Tong San, baju besi. Oleh karena mengandalkan ilmu oduk inilah maka San Sim San Lojin berani menerima pukulan In Hang dengan tenang, sebaliknya Hutim, kebutan, di tangannya menotok ke arah hulu hati In Hang. Belek tubuh San Sim San Lojin terlempar ke belakang dan Tosu ini melepaskan Hutimnya, roboh dengan mata mendelik, maka pucat dan dari hidung serta mulutnya keluar darah. Ia telah menderita luka hebat sekali di dalam gadanya dan sukarlah ditolong lagi keselamatan nyawanya. Tentu saja Tsu Sim San Lojin dan Kim Sim San Lojin menjadi marah sekali. Sambil berseru keras mereka menyerang, bahkan beberapa orang Tosu mulai mendekati In Hang hendak mengeroyok. Melihat ini, In Hang mengamuk makin hebat. Ia tidak ingin membunuh lain orang kecuali tiga kakek yang pernah mengeroyok dan menewaskan ngulunya itu. Pedangnya menyambar laksana kilat dan terdengar Tsu Sim San Lojin menjerit. Tadi pedang gadis itu menyambar menyerang leher. Kakek ini yang mengandalkan lewekangnya, cepat menyampok dengan ujung lengan baju dengan maksud membuat pedang terpental sehingga ia dapat membalas dengan serangan maut. Tidak tahunya, ujung lengan bajunya terbabat putus dan pedang itu terus menyerang leharnya. Biarpun ia sudah berusaha mengelak, sia-sia belaka, lehernya terbabat pedang dan kakek ini menggelepak dengan leher hampir putus. Kini terdengar seruan-seruan di sana-sini dan sebentar kemudian In Hang sudah dikeroyok oleh banyak Tosu yang menjadi marah melihat gadis ini telah menewaskan dua orang Tosu kepala. Akan tetapi menghadapi keroyokan ini, In Hang tidak menjadi keder, bahkan mengamuk makin hebat. Untuk kesetian kalinya, seorang Tosu roboh dan akhirnya setelah mendesak terus, In Hang berhasil merobohkan Kim Sim San Lojin. Cukup. Hanya mereka bertiga inilah yang hendak kutuaskan, kalian tidak ada urusan denganku, harap mundur bentak In Hang sambil memutar pedang sedemikian rupa sehingga beberapa batang toya dan golok para pengeroyok terlempar. Melihat kehebatan ini, para Tosu ada yang merasa gentar dan terbukalah jalan bagi In Hang. Akan tetapi baru saja ia melompat dan hendak keluar dari pekarangan, tiba-tiba ia merasa sambaran angin dari kiri, dibarengi bentakan keras, siluman betina, kau berani membunuh murid-muridku In Hang cepat menangkis dengan pedangnya ke kiri. Terang bunga api berpijar menyilaukan macu ketika pedangnya bertemu dengan sebatang tongkat panjang yang dipegang oleh seorang Tosu tinggi besar yang bertangan putih.